Hucadid Media Bismillahirrahmanirrahim Diri menjuluki sahabat ini dengan sebutan sayfullah yang berarti pedang Allah Dalam ajaran Islam, perang diperbolehkan sepanjang untuk mempertahankan diri Agama Islam melarang pemeluknya melakukan penyerangan kepada siapapun Bahkan dengan alasan menyebarkan Islam sekalipun Dengan demikian, peperangan merupakan jalan terakhir ketika jalur dialog dan non-kekerasan buntu Dan umat Islam sedang terancam keselamatannya Jadi bagi Islam, perang adalah sikap defensif demi mempertahankan hak Bukan ofensif meski atas nama dakwah atau ekspansi ajaran Dalam konteks itu, Walid bin Walid adalah pahlawan di pihak Islam Yang membela habis-habisan dari aksi kaum munafik dan kafir Pada masa awal dakwah Rasulullah SAW Jangan dibayangkan dikotomik kafir muslim saat itu Sekedar pluralitas keberagamaan layaknya di negara damai seperti Indonesia saat ini Suasana yang berlangsung kala itu adalah suasana perang Kala itu Nabi Muhammad SAW sedang dimusuhi Dakwahnya dicegal Bahkan berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan Para pengikut beliau pun banyak yang terusi kenyamanan dan keamanannya Saking hebatnya Walid bin Walid di medan perang Rasulullah SAW menguji kepada beliau dengan pujiannya sebagai berikut Sebaik-baik saudara klaim Qurais, Walid bin Walid Salah satu pedang Allah yang terhunus untuk menghancurkan orang-orang kafir dan munafik Hanya saja dalam suatu ketika Rasulullah SAW kecewa berat dengan tindakan Walid bin Walid Lantaran kecerobohannya yang mengakibatkan menghilangi nyawa umat Islam sendiri Kisah ini bermula ketika Walid bin Walid bersama para pasukannya pergi ke Bani Jadjimah Untuk mengajak mereka masuk Islam Setelah bertemu dengan Bani Jadjimah Khalid bin Walid langsung mengajak mereka untuk memeluk Islam Lalu mereka menyambut Khalid bin Walid Dan seraya ia berkata Kami adalah kaum muslimin Lalu Khalid bin Walid merintahkan kepada mereka Untuk menurunkan senjata yang dibawa oleh Bani Jadjimah Lalu mereka berkata Tidak, demi Allah Karena setelah senjata diletakkan Pasti ada pembunuhan Kami tidak bisa mempercayaimu Dan orang-orang bersamamu Lalu Khalid berkata lagi kepada mereka Tidak ada perlindungan buat kalian Kecuali jika kalian mau turun Akhirnya sebagian orang Bani Jadjimah Mengikuti perintah dari Khalid bin Walid Namun Sebagian lainnya membangkang Mereka bercerai-berai Khalid lantas bertanya Siapakah kalian Kaum muslimin Atau kaum kafir Lalu mereka menjawab Kami adalah kaum muslimin Yang menjalankan sholat Membenarkan Muhammad Membangun masjid Dan mengumendangkan azan Diterangkan dalam suatu hadis Bahwa mereka tidak bisa mengucapkan Aslamna Yang berarti kami sudah masuk Islam Akhirnya mereka mengatakan Sabna, Sabna Kami telah berpindah agama Maksud mereka Berpindah dari agama lama Ke Islam Lalu Khalid bertanya kepada mereka Buat apa senjata kalian dibawa Lalu mereka menjawab Ada permusuhan antara kami Dan sebuah kaum Arab Oleh karena itu Kami khawatir kalian adalah mereka Hingga kami pun membawa senjata Lalu Khalid memerintahkan mereka Untuk meletakkan senjatanya Mereka pun menuruti perintah Khalid Untuk meletakkan senjata Menyerahlah kalian semua sebagai tawanan Kata Khalid Kemudian Khalid menyuruh sebagian dari kaum Untuk mengikat sebagian yang lainnya Dan membagikan mereka kepada pasukannya Ketika esoknya Juru bicara Khalid berteriak Siapapun yang memiliki tawanan Bunuhlah ia Lalu Bani Sulaim pun membunuh tawanan mereka Namun kaum Muhajir dan Ansar menolak perintah itu Mereka malah melepaskan para tawanan Keristiwa yang terjadi Di bawah kepimpinan Khalid Akhirnya sampai juga Ketelinga Rasulullah Beliau menumpahkan rasa kecewanya Ya Allah Aku tidak bertanggung jawab Atas perbuatan Khalid Nabi mengulanginya hingga dua kali Dari kisah ini Secara sepintas Seolah tampak Khalid Sebenarnya sedang menjalankan tugasnya Sebagai komandan perang yang baik Dia menerapkan protokol keamanan yang pantas Dengan meluncuti senjata Bani Jadzima Meskipun Mereka sungguhnya telah menjelaskan Alasan kenapa mereka membawa senjata Bani Jadzima sendiri Sedang dalam suasana perang dengan kaum lain Sehingga kedatangan Khalid bin Walid Bersama pasukannya Dilihat oleh mereka sebagai musuh Kesalahan fatal Khalid Adalah tidak teliti dengan jawaban Yang diucapkan oleh Bani Jadzima Yaitu Sabna Sabna Ketika mereka ditanya status keislamannya Mungkin Khalid mengira Mereka keluar dari agama islam Padahal sebaliknya Mereka keluar dari agama dahulu Untuk memeluk islam Sikap tergesa-gesa dan tidak hati-hati tersebut Akhirnya memakan korban saudara seislam Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh